Warga di pesisir Pantai Yehmalet, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Karangasem, dikejutkan dengan penampakan kapal pencari ikan. Kapal yang kondisinya sudah terbakar dan hanya tersisa pada bagian depan kapal, sementara bagian belakang sudah terpotong. Kapal dengan panjang 10 meter ini sudah terdampar sejak awal pekan lalu. Hingga kini kapal dengan kode CT4-2010 ini belum diketahui dari mana asal dan siapa pemiliknya. Untuk itu pihak kepolisian perairan dan udara Karangasem masih melakukan penyelidikan dan mendalami penyebab terdamparnya kapal tersebut. Mengingat saat kapal diperiksa, petugas tidak menemukan identitas maupun orang yang berada di atas kapal, sampai saat ini kapal jenis penangkap ikan itu masih dibiarkan terdampar di Pantai Yehmalet. Kasat Pol Airut Karangasem mengatakan saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih dalam. Kapal ini jadi lumayan cukup besar ukurannya, dugaan sementara ada kapal penangkap ikan, dari mana asalnya kita melakukan penyelidikan. Ini mulai kapan terdamparnya? Terdampar pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020. Jadi kondisi kapal seperti apa? Jadi kondisi kapal dalam keadaan terbelah, jadi terbelah menjadi dua, kemudian kondisinya seperti bekas terbakar. Ini dugaan sementara akibat apa ini? Dugaan sementara ini belum kita ketahui, masih dalam proses penyelidikan. Dugaan sementara kapal tersebut terbawa arus dari wilayah Jawa. Untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, pihak kepolisian memasang garis polisi di badan kapal. Bangka kapal tersebut juga menjadi tontonan warga sekitar. Eka Winarta, Kompas Dewata